Tiga artis yang menjabat wakil rakyat lebih dari satu periode, banyak artis Indonesia yang terjun ke dunia politik, mendekati pemilu 2024. Ada beberapa artis yang sudah lebih dulu menjajal berkarir politik dan menjabat lebih dari satu periode, siapa saja? 1. Rike Diah Pitaloka, pemeran oneng di sitkom Bajai Bajuri tersebut diketahui telah lama terjun ke dunia politik. Rike Diah Pitaloka menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, yakni periode tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024. 2. Desi Ratnasari, penyanyi dan aktris satu ini juga dipercaya untuk menjabat. Sebagai anggota DPR RI selama dua periode, Desi Ratnasari menjabat pada periode tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024. 3. Eko Patrio, pelawak Eko Patrio nyatanya duduk di Senayan. Selama tiga periode berturut-turut, kurang lebih 15 tahun dirinya menjadi anggota legislatif, Eko Patrio menjadi wakil rakyat sejak tahun 2009 hingga 2024 mendatang.